Senior saya, artinya angkatannya di atas saya, dua kali di atas saya. Akhirnya gimana sih caranya, ini dirapat nih, gimana sih caranya kok Bapak cepat sekali karirnya, kok bisa sampai jadi pegawai utama, saya kok masih begini saja. Terus bilang, Bu, saya itu gak mikir-mikir jadi, bakal jadi pegawai utama. Alhamdulillah saya itu gak mikir-mikir saya jadi pegawai utama, yang saya pikirkan itu saya jadi gubernur. Kita itu akan sulit sekali keluar dari middle income trap, sulit sekali. Income kita kan sekarang 4.000 dolar, orang lain sudah 65.000 dolar. Itu way far below dari yang orang lain tetangga kita, Singapura. Bulan Agustus tahun 2014, saya diundang oleh Jaika, waktu itu di Tokyo ada diskusi. Oh iya, lembaga di ekonomi Jepang ya Pak. Di situ disebutkan bahkan Malaysia saja, even Brazil, agak sulit untuk bisa keluar dari middle income trap. Kenapa? Salah satu persoalannya adalah karena... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat LPP sekalian di podcast kita yang makin hari makin menambah wawasan untuk Sobat LPP sekalian. Dan seperti yang saya pernah bilang juga di podcast podcast kita sebelumnya, kita selalu berusaha menghadirkan narasumber yang inspiratif dan tentunya penting. Nah sekarang ini kita kedatangan, kita mesti bersyukur nih, kedatangan tokoh yang menurut saya penting dan inspiratif. Ya beliau adalah Pak Burhanuddin Abdullah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui Sobat LPP sekalian, Pak Burhanuddin adalah mantan Gubernur BI di tahun 2003 ya Pak ya? Sampai 2008. Jadi beliau itu sebenarnya beberapa kali melontarkan jok soal Gubernur BI. Melontarkan joknya, artinya beliau pernah ketemu wartawan di Masjid BI, kemudian wartawan itu sedang mengejar Gubernur BI saat itu Pak Sudrajat kalau nggak salah ya? Atau Pak Sahril, Pak Sahril Sabri sedang mengajar untuk wawancara, kemudian Pak Burhan nanya, mau ngapain buru-buru mau wawancara Gubernur? Terus Pak Burhan berceloteh sedikit, tetap berkelakar, ini wawancara ini nih, Gubernur, calon Gubernur itu, sambil menunjuk diri sendiri gitu Pak. Dan beberapa kali juga hal itu diucapkan beliau. Jadi kayak saya bilang, jangan-jangan Pak Burhan ini visioner juga. Gimana Pak ceritanya Pak? Ya selain itu ada pernah saya nih, waktu itu saya habis SESPB, itu angkatan ke-19 saya itu. Jadi begitu saya dipanggil dan diangkat jadi pegawai utama, kan ininya berubah warnanya jadi orange kan? Kemudian saya kembali ke urusan waktu itu, waktu itu masih kepala bagian, tapi udah diangkat jadi wakil kepada urusan. Balik ke situ terus ada senior saya, artinya angkatannya di atas saya, dua kali di atas saya. Kemudian gimana sih caranya, ini dirapat nih, gimana sih caranya kok Bapak cepat sekali karirnya kok bisa sampai jadi pegawai utama, saya kok masih begini saja. Terus bilang, Bu saya itu gak mikir-mikir jadi, bakal jadi pegawai utama. Alhamdulillah saya itu gak mikir-mikir saya jadi pegawai utama. Yang saya pikirkan itu saya jadi gubernur, si Bapak. Nah itulah, itulah Sobat LPP. Jadi jok-jok yang khas dari beliau tuh, yang membuat saya waktu masih meliput tuh merasa apa ya, ya itu tadi saya bilang, beliau tuh lebih banyak otak kanannya gitu, ketimbang otak kirinya yang serius dan itu. Santainya tuh terasa gitu, dan salah satu yang bisa kita lihat adalah ini jok-jok, apa nih kalau saya bilang ya, mimpi atau apa Pak, kelakar mimpi atau memang punya keinginan dari awal itu. Ya udah tau, ada buku sebetulnya yang menulis tentang itu. Saya kira bukunya sangat terkenal dan sekarang juga masih banyak kuliah. Oh iya iya, Stephen Coffey bukan Pak? No, no, Stephen Coffey, Dale Carnegie. Oh Dale Carnegie, oke. Dale Carnegie yang judulnya itu How to Win Friends and Influence People, itu judulnya. Di dalam buku itu disebutkan, ada di mana, di Arizona atau apa, dari sejak mudanya dia mengatakan, saya akan jadi gubernur, Arizona atau mana, Amerika ya, saya akan jadi gubernur. Kepada setiap orang dia mengatakan, saya akan jadi gubernur, dan memang jadi gubernur. Jadi ada back mind atau pikiran bawah sadar kita yang... Ya iya, terus diulang-ulang sehingga menjadi anginya. Nah entahlah itu, saya hanya cari-cari aja. Oh saya kira serius. Tapi di buku itu ada... Menghubung-hubungan aja Pak ya. Ya jangan-jangan pengalaman sama gitu, tapi pas... Jangan-jangan itu kan kayak buku The Secret. Kan dia mengatakan bahwa, katakanlah, nanti pada waktunya alam itu akan mendukung kita. Oh iya, iya. Jadi jangan-jangan seharusnya saya yang menulis buku The Secret itu. Karena udah on behalf, apa namanya, self-experience ya Pak ya. Wah itu pelajaran lagi tuh, perlu dicatat tuh, sobat FBS kalian tuh. Sesuatu yang kita cita-citakan tuh, kalau bisa diucapkan tuh ya. Iya, iya. Tapi kapasitasnya dalam bercanda atau serius? Walaupun tadi cita-cita Pak Buran kan kayak bercanda gitu. Saya memang, apa namanya, orang Sunda lah. Orang Sunda kan semua bercanda kan. Saya suka bercanda. Jadi dulu ada kawan saya di Bank Indonesia. Saya masih staff gitu di urusan kredit ya. Kalau beliau, beliau berpapasan gitu, di lorong, di tamerin itu di lantai tiga. Saya suka nanya, dari mana, bro? Saya barusan dari toilet. Saya bilang, habisi dalam kabinet. Gimana keadanya? Jadi begitu. Jadi dibawa, apa namanya, santai gitu ya Pak? Iya, iya. Saya membayangkan dulu waktu Pak Burhan jadi gubernur, staff-staff bapak juga tidak ada yang terlalu stres. Karena di bawah santai itu, kalau sekarang, hubungan top down itu kan kayak, kalau sekarang kalau saya membayangkan jadi staffnya Pak Burhan dulu, saya sering dibercandain terus, jadi agak-agak. Jadi bisa tanya kepada staff saya waktu itu, bagaimana kita mengelola diri ya, mengelola diri. Karena ya bagi saya, bagi saya itu, itu kan ada semacam percakapan yang berkelanjutan di dalam diri kita tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbuat. Banyak hal yang didiktekan oleh faktor-faktor eksternal, lingkungan kita, kantor kita, tugas kita, atasan kita, publiklah, dan sebagainya, kepada otak kita. Kemudian, itu menjadi bagian dari ada yang ada dalam pikiran kita. Pada saat yang sama, kita juga mengatakan kepada diri kita, saya tidak mau didiktek itu semuanya. Jadi saya tidak mau didiktek oleh pikiran, tapi saya harus mendiktek pikiran saya. Jadi kombinasi itu secara berkelanjutan, itu membuat dialog terus-menerus, dan saya kemudian menyadari bahwa kita harus, ada berbagai faktor yang berada di belakang diri saya, yang tidak boleh saya ubah, supaya saya tetap otentik sebagai burhan. Kalau saya berubah, mengubah otentisitas diri saya, karena berbagai faktor tadi, atau karena pikiran saya tadi, karena saya ingin membangun citra saya seperti apa, saya kira itu saya sudah menyimpang dari yang saya yang seharusnya. Berbohong pada diri sendiri. Berbohong pada diri sendiri. Tapi kadang-kadang yang keluar kita kan karena ada pergumulan pikiran tadi, yang keluar dari kita, yang kita simpulkan kan kadang-kadang bisa juga, kadang-kadang tadi kita tidak mau didiktek sama pikiran, kita punya, kalau perlu kita yang mendiktek pikiran. Tapi pada saat kita menyimpulkan sesuatu, apakah itu benar kita yakini bahwa itu adalah kita yang mendiktek pikiran, atau pikiran yang mendiktek kita. Misalnya gini, saya menyakini bahwa saya itu orang yang hebat dalam wawancara. Itu apakah hasil pendiktek pikiran saya, atau saya sendiri yang mendiktek? Kan kita nggak pernah tahu, Pak. Bisa pernah, bisa tahu, tetapi itu berubah kalau menurut saya. Pada satu titik tertentu mestinya kita tahu bahwa itu adalah bagian dari saya, bagian dari DNA saya yang terbentuk berdasarkan pengalaman dialog tadi antara hal-hal yang sifatnya eksternal, objektif, dengan hal-hal yang sudah tertulis di dalam diri saya, DNA, diri saya hal-hal yang subjektif. Dan itu mengkristalize bahwa saya ini sebetulnya seorang wawancara yang baik. Tetapi itu pun harus tetap berpikir bahwa itu pun tetap akan berubah dalam perjalanan kita. Ya artinya, saya jadi berpikir apakah pencapaian kita sekarang, saya di posisi sekarang itu adalah masih saya yang dulu, yang saya anggap otentik atau memang sudah banyak perubahan? Itu bisa ada dua school of thought itu. Ya bisa. Kalau kita berlayar pakai sebuah kapal, mengelilingi dunia, dan kemudian di tengah perjalanan kapal kita misalnya namanya voyage gitu, di tengah perjalanan kita ganti itunya, kita ganti ininya, kita ganti layarnya, kita ganti ininya, kemudian kita kembali ke pelabuhan yang sama, setelah diganti ini semua apakah masih tetap namanya voyage? Mungkin sudah berganti sebetulnya. Seharusnya sudah diganti. Atau enggak, karena semangatnya tetap voyage gitu misalnya. Jadi ini, ornamen-ornamen ini memang bisa berganti, tetapi jati dirinya tetap di voyage. Jadi bisa ada school of thought macam-macam lah. Mungkin nanti setelah ini saya minta waktu lagi Pak Buranduk bicara lebih kepada filosofi. Pak, pengalaman Bapak sebagai, sekarang kita ngomong soal sebagai ekonom ya Pak ya, karena Bapak pernah menjadi ketua umum ISI gitu ya, mungkin agak sedikit filosofis juga sih sebenarnya, dan lebih makro gitu. Sebenarnya, apa sih masalah perekonomian Indonesia Pak selama ini yang saya merasa atau banyak orang juga merasa, kita kok enggak bisa maju-maju ya. Seperti ini, terus pastikan ada yang salah dari fundament-fundamentalnya ya. Bukan saya fundamental dalam hati lebih fisik ya, tapi banyak juga yang soal fundamental-fundamental yang tidak fisik gitu ya. Apakah ada yang salah Pak dari, ya apa ya, cara kita mengelola ekonomi atau fundamental kita atau kebijakan, atau emang kita emang dinasibkan atau ditakdirkan begini-begini aja ekonomi kita Pak? Saya pernah ditanya oleh satu tokoh, gimana perekonomian kita 2-3 tahun lagi, saya bilang ngeneng-ngeneng lah. Begini-begini saja. Tapi begini persoalannya. Saya kira harus kita mulai pikirkan satu hal, ada kewajiban moral dari sebuah pertumbuhan ekonomi. Ada moralitas dari pertumbuhan ekonomi. Karena kalau tanpa moralitas, tanpa tanggung jawab moral dari pertumbuhan ekonomi, kita akan begini terus. tumbuh, tetapi siapa yang tumbuh? Kan itu menjadi soal. Kemudian kita melihat sekarang persoalan bangsa ini adalah dari sisi ekonomi, kesenjangan yang semakin melebar, kemiskinan yang terus bertambah, dan ketertinggalan, keterpurukan yang terus terjadi di dalam berbagai hal. Tiga hal ini kan kemudian mengatakan kepada kita bahwa kita itu akan sulit sekali keluar dari middle income trap. income kita kan sekarang 4.000 dolar. Orang lain sudah 65.000 dolar. Itu way far below dari yang orang lain tetangga kita, Singapura. bulan Agustus tahun 2014 saya diundang oleh JAIKA. Waktu itu di Tokyo ada diskusi. Oh iya, lembaga di ekonomi Jepang ya Pak? Iya, ada diskusi tentang Indonesia. Waktu itu Presiden Jokowi sudah menang, tetapi belum menjabat. itu bulan-bulan Agustus 2014. Kita berdiskusi di sana dengan berbagai ahli dari JAIKA dan beberapa profesor dari berbagai universitas. Di situ disebutkan bahkan Malaysia saja, bahkan Brazil agak sulit untuk bisa keluar dari middle income trap. Kenapa? Salah satu persoalannya adalah karena dana kita untuk penelitian kecil sekali. Oh, oke. Kecil sekali. Faktornya itu banyak? Iya, kalau Korea bisa 3 atau 4 persen, kita kan even less than 1 persen, 0, sekian persen. Malaysia sudah 1, sekian persen, itu masih dianggap sangat sulit untuk bisa keluar dari middle income trap. Oh, berarti faktor utamanya adalah riset ya Pak? Salah satunya, salah satunya ya. Kemudian kalau kita pakai ukuran yang dikemukakan oleh Bapak Nas kan, untuk kita menjadi berpendapatan tinggi itu, yang disebut berpendapatan tinggi adalah 12 ribu. 12 ribu? 12 ribu. PDB-nya Pak ya? Iya, PDB-nya, per kapita. Per kapita ya Pak. 12 ribu USD. Dan untuk itu, itu pada tahun 2015 saya kira Bapak Nas sudah nulis itu, bahwa kita perlu kalau ingin keluar dari middle income trap pada tahun 2030, dalam 15 tahun, maka kita harus tumbuh 8 atau 9 persen on average per year. Jadi 15 tahun itu 8 persen ya Pak ya? Iya, 8 atau 9 persen per tahun. Baru kita bisa keluar tahun 2030. Sekarang masih 4 ribu juga kita itu kan. Masih sepertiga-nya ya Pak. Masih sepertiga. Jadi kalau kita mau tahun 2045… Jadi kali tiga ya Pak? 15 tambah, kali tiga 45. Betul. Jadi tahun 2045 juga… Belum Pak. 2045, tahun 2060 mungkin kalau dengan… Dengan rumus itu. Itu kan berat sekali, susah sekali gitu. Bagaimana dengan ini Pak, apa namanya semacam kutukan sumber daya alam Pak? Iya. Karena kita punya sumber daya yang banyak, tapi justru itu yang bikin kita lemah. Makanya kita mengandalkan itu, kalau di negeri lain atau di negara lain mereka selalu mengutamakan value added, apa yang kita dapat kita jual. Baru kita jual gitu. Ya memang itu salah satu, tetapi saya kira kan tidak harus berhenti di sana. Banyak saya kira persoalannya kan dari fakta-fakta ekonominya saja, kita itu memang sulit ya. Karena begitu kita ingin atau begitu kita menargetkan pertumbuhan yang tinggi, 6, 7, 8 persen, maka pada saat yang sama karena akaun kita akan defisitnya tambah besar. Karena akaun defisitnya tambah besar, kemudian mempengaruhi macam-macam depresiasi nilai rupiah, nilai tukar dan lain sebagainya. Itu sulit sekali. Jadi ada berbagai faktor ya. Kalau dilihat misalnya lagi ya, investasi, ternyata Indonesia ini adalah negara yang tidak begitu dicintai oleh para investor. Akumulasi investasi sepanjang Republik ini ada, itu sekitar 250 miliar dolar akumulasi. Berarti less than 100 dollars per capita selama Republik ini ada. 250 ya Pak. Kita 270 juta. Ini 250 miliar dolar dari dulu sampai sekarang akumulasinya hanya segitu. Sejak merdeka. Sejak merdeka. Vietnam itu di atas 300 sekarang. Jadi Indonesia ini less than 100 dollar sementara negara-negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia itu more than 400 dollar per capita investasinya. Apa persoalannya kenapa kok kita tidak begitu menarik? Ya banyaklah. Saya kira tingkat produktivitas, masalah keterampilan, masalah pendidikan, masalah hukum, kepastian hukum dan lain sebagainya. Tapi kan itu sebenarnya isu-isu yang seharusnya sudah dipahami oleh pemimpin kita ya Pak ya dari awal ya. Ya kita tahu kelihatannya, kita tahu semua itu. Tetapi sampai sekarang barangkali ada hal yang harus dilakukan. Kalau begini terus, hanya mengulang-ulang saja yang lalu, ya akan nge-nge-nge-nge-nge-nge. Jadi persoalannya adalah apakah kita bisa melahirkan sebuah cerita baru bagi Republik ini? Karena kalau cerita lama yang kita mainkan diulang-ulang setiap tahun, hasilnya adalah kemiskinan, kesenjangan, dan keterbelakangan. Itu cerita lama itu, diulang-ulang. Jadi kalau kita ingin hidup dengan tingkat kesejahteraan yang baru, maka kita harus menggunakan cerita yang baru. Alias cara baru, Pak. Cara baru, metode baru, dan lain sebagainya. Kata orang, kata seorang filosof yang sangat terkenal, Insanity is doing the same thing over and over again, and yet we are expecting different result. Itu insanity. Kegilaan. Kegilaan, ya. Kalau mengharapin sesuatu yang beda tapi kita melakukan dengan cara yang sama itu... Nggak mungkin berlubah. Nggak mungkin ya. Jadi harus ada cara baru supaya mendapatkan hasil yang baru. Dan kalau menurut saya, paling tidak tanda cara-cara baru ini sudah ada. Kita sekarang teknologi sangat berkembang. Teknologi baru ini sudah membantu mengembangkan. Mereka yang ada di bawah ditolong untuk bisa ke atas dengan teknologi. Itu satu hal. Tetapi harus ada niat baru, yaitu membangun kelembagaan yang baru. Supaya, apa namanya, percepatan itu bisa semakin cepat. Iya. Dan kesadaran untuk menumbuhkan, bukan untuk kepentingan pribadi. Kadang-kadang kita kalau sudah ada di satu posisi yang menentukan, pengambil kebijakan, kadang-kadang kita sudah lupa dengan tujuan yang baik. Yang awal kita inginkan sebelum menjabat. Seringnya seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi Pak, saya yang ngomong soal kutukan sumber daya manusia. Itu kan berpengaruh juga kepada bahaya latin. Masalah latin kita kan tadi Bapak bilang karena akan defisit. Tapi juga pembayaran juga kita masih defisit terus. Itu kan semacam bahaya latin kita itu Pak. Kronis. Kronis ya. Kalau misalnya nggak punya langkah baru untuk menyelesaikan itu, ya kita kan terjerembab di hal yang sama terus sih Pak. Betul. Ada, istilahnya apa ya, usulan atau pandangan atau pikiran Pak Burhan yang spesifik untuk mengatas itu? Ya tadi yang selain teknologi, ada satu yang sering saya diskusikan dengan teman-teman itu adalah begini Pak. Ini data pemerintah nih. Di Indonesia ini ada 5.600 perusahaan besar. Dan 5.600 perusahaan besar itu menguasai 37% dari PDB. Oke. 37% dari PDB itu kira-kira sama dengan katakanlah mungkin 6.000 triliun. 6.000 triliun. Kemudian di sisi sebelah yang lain ada 65 juta usaha mikro yang juga menguasai sekitar 37% dari PDB. Oh sama ya Pak. Tapi yang ini big company, yang ini micro company. Kalau yang big company, katakanlah si big company ini dimiliki oleh disana orang yang petingginya ada 10 orang board of director, 10 orang board of commissioner. Jadi 20 ya per perusahaan. Jadi 5.600 kira-kira 100.000 orang ya. Iya, 110.000 ya Pak. Iya, 110.000 orang menguasai 37% dari PDB. Oke, oke. Di sini 65 juta menguasai 37% dari PDB. Oke. Dan di sini, di yang besar ini adalah di sini kita sebut sebagai shareholder capitalism. Oh iya, karena perusahaan besar mereka berdasarkan share. Pemegang saham kan, shareholder capitalism. Nah apakah kita akan ulangi hal ini terus menerus ke masa depan? Atau kita pikirkan cara yang lain? Misalnya dengan menghubungkan perusahaan-perusahaan besar ini dengan tadi yang 65 juta ini. Jadi bukanlah dengan shareholder capitalism tetapi stakeholder capitalism. Yang 65 juta ini dijadikan stakeholder dia. Ke yang 65 juta? Ya, apakah sebagai supplier, apakah sebagai whatever. Loh itu kan memang cita-cita kita, ekonomi kita Pak yang berlandasan kooperasi itu Pak? Seharusnya sebetulnya? Itulah yang saya sampaikan. Oke. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira jembatan ke arah kesejahteraan yang lebih baik ini akan tersampai. Karena kalau tidak, saya kira dalam 10 tahun yang akan datang, atau 10 atau 20 tahun yang akan datang, yang 5.600 ini, mereka akan melakukan konsolidasi. Oh, merger gitu ya Pak. Merger, konsolidasi, akuisisi, dan berkurang lagi jumlahnya. Dan berkurang jumlahnya. Sehingga jaraknya akan semakin jauh. Tapi sebagai, apa namanya, personal atau jumlah yang menguasai, tetap sama gitu Pak. Cuman jumlah, institusinya berkurang Pak. Institusinya berkurang. Presentasinya kemungkinan bertambah. Iya, iya. Dan itu akan semakin menyulitkan kita. Kalau itu diulang-ulang. Harus ada tatanan baru yang dicerita baru. Oh, boleh saya simpulkan. Berarti mungkin. Tadi kan Pak Burhan adalah soal, tadi di awal bilang ada tugas ideologis sebagai rektor, Universitas Kooperasi ya Pak. Tadi di awal dia bilang gitu. Jadi mungkin inilah ideologi yang Pak Burhan pegang sampai sekarang karena mau menyambungkan atau mengubah tadi ya, ekonomi yang tadinya shareholder kapitalisme menjadi stakeholder kapitalisme gitu Pak ya. Dengan cara merevitalisasi atau membuat kooperasi ini jadi soko guru, yang benar-benar soko guru, nggak cuma sekedar ada di tulisan gitu Pak ya. Ya harusnya begitu memang. Karena kan menyambungkan dari micro institution kepada big company kan. Betul, betul. Nggak apa namanya, nggak ujuk-ujuk langsung bisa. Pasti ada istilahnya ada yang intermediary institution-nya. Mungkin kooperasi bisa berperan di situ Pak ya. Betul, betul. Dan ini sudah dilakukan di banyak negara. Amerika sudah melakukan banyak. Tapi itu inisiatifnya inisiatif masyarakat ya. Jadi saya kira banyak buku yang sudah menulis tentang hal tersebut. Karena kan kritiknya Stiglitz kan Amerika itu di ekonomi of 1%, jadi untuk dari yang 1% oleh yang 1% dengan yang 1% gitu. Kita juga ini kan yang 110 ribu orang ini kan 1%? No, 0.0% kan gitu. Jadi mungkin inisiatif masyarakat harus diarahkan di sana, ditopang di sana. Dan saya kira pemerintah sekarang juga sudah membuka. Misalnya dengan adanya, apa namanya itu, kooperasi multipihak. Jadi bisa investor, bisa content creator, bisa supplier, bisa apa, menjadi anggota dalam satu kooperasi yang sama dengan berbagai tentu kewajiban dan anu hak yang bisa diatur. Lebih fleksibel Pak ya. Lebih fleksibel. Ke arah sana. Masa depannya masih panjang tapi at least pikiran ada di situ. Iya, iya. Wah sangat inspiratif sekali Pak ya kalau gitu ya Pak. Apalagi kalau sekarang zaman digital ini seharusnya ya, kalau misalnya layanan keuangan bisa disaingi dengan aplikasi-aplikasi yang baru, artinya mereka membuat bank baru lah dengan aplikasi itu, seharusnya kan kooperasi juga bisa membuat kooperasi baru dengan basis digital itu kan. Kemungkinan ini layanan aplikasi kooperasi gitu Pak. Betul, betul. Sudah ada Pak? Ada. Dan sekarang yang saya senang itu, anak-anak muda kita yang kalau beberapa waktu yang lalu saya kira, kita agak sedih karena even kata kooperasi saja tidak dikenal oleh kaum milenial itu. Karena memang tidak diajarkan. Tetapi sekarang ini mulai banyak anak-anak muda kita yang mencoba menggarap itu dengan kooperatif platform koop ya pakai platform gitu. Jadi satu langkah yang sangat bagus saya kira dari generasi muda kita ke arah kooperasi masa depan. itu bahkan kalau saya, kita komunikasi dengan orang-orang ICA, International Cooperative Alliance, di berbagai belahan bumi di dunia ini, anak-anak muda mulai aktif dalam apa namanya, perekonomian yang berdasarkan, diaturnya berdasarkan kooperasi. Tentu dengan pemanfaatan teknologi yang lebih baik. Kalau posisi Indonesia dari ICA itu, di mana Pak? Yang paling bagus negara mana Pak? Untuk penerapan kooperasi itu Pak? ICA itu setiap 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali mengadakan survey, dan kemudian menetapkan global 300. Global 300 itu adalah 300 kooperasi besar dunia. Yang paling banyak di Amerika. Oh justru di Amerika ya Pak? Oke. Itu mungkin sekitar 100 kooperasi di Amerika. Sekitar seratusan kooperasi di Eropa. Sekitar 30-an mungkin di Jepang. Kooperasi terbesar, kooperasi pertanian di dunia itu di Jepang. Kemudian Korea ada kooperasi besar. Vietnam punya satu kooperasi besar. Malaysia punya satu kooperasi besar. Singapura punya satu kooperasi besar. Singapura punya satu kooperasi besar. Dan kita tidak satu pun terpilih untuk menjadi anggota dari global 300 itu. Sistemnya seperti yang kita terapkan di situ? Ya, sama. Kooperasi yang jati diri kooperasi dan anggota dan lain sebagainya. Bukan berdasarkan modal, tapi berdasarkan. Oh ya, pendekatan orang. Orang. Kan kooperasi kan di undang-undang kooperasi adalah badan yang menghimpun orang-orang. Bukan modal. Betul, betul. Nah, kita belum ada. Yang besar. Yang besar. Yang besar. Dan ruang untuk manuver itu sangat besar. Di Indonesia ini, di Singapur, kalau Bapak ketemu dua orang Singapur, satu pasti anggota kooperasi Pak. 50% rakyat Singapura itu anggota kooperasi. Walaupun cuma satu kooperasi yang besar. Iya, satu kooperasi yang besar. Ada kooperasi yang kecil-kecil pasti satu. Amerika itu 30% rakyatnya. Satu dari tiga penduduk Amerika, anggota kooperasi. Iya, anggota kooperasi. Indonesia ini, 8% dari penduduk Indonesia, belum 10% jadi anggota kooperasi. Yang betul. Jadi ruang kita untuk manuver di situ di dalam masalah keanggotaan saja sangat besar. Yang sudah namanya apa Pak? Digital aplikasi kooperasi yang sudah? Platform koop gitu. Koop itu? Itu kooperasi apa Pak? Lebih kepada layanan apa keuangan atau? Ada yang layanan, macam-macam. Macam-macam. Jadi sudah kalau di tempat-tempat lainnya. Jadi kita juga sudah mulai anak-anak kita. Kalau peer-to-peer lending itu masuk kooperasi nggak Pak? Misalnya mereka menjalankannya, misalnya saya mau bikin aplikasi peer-to-peer, tapi saya bikin dengan beberapa teman, kita bikin keanggotaan, terus kita bikin itu bisa disebut kooperasi. Ya kalau apa namanya, kalau basisnya, basis keanggotaan dan lain sebagainya itu kooperasi, ya kooperasi lah. Pokoknya izinnya dari siapa? Dari kooperasi itu kooperasi. Iya kooperasi, iya. Apa itu aplikasi atau tidak aplikasi. Iya betul. Dan jangan lupa di kita itu banyak juga hal-hal yang memang harus dibuka ya. Maksud saya begini, undang-undang kita itu tidak membuka bagi komunitas untuk aktif. Misalnya komunitas di sini, 5 RW yang berdekatan misalnya, saya mau bikin rumah sakit dan dengan bentuk perusahaannya kooperasi. Nggak boleh. Karena undang-undang kita, rumah sakit itu harus PT. Di tempat lain, bisa. Rumah sakit itu dibentuk oleh masyarakat yang jadi anggotanya masyarakat. Di negara lain Pak misalnya. Iya di negara lain. Listrik misalnya. Di Amerika dimiliki oleh komunitas, dimiliki oleh kooperasi. Perusahaan listrik. Iya. Perusahaan listrik. Anggota sebagai pemilik. Jadi mungkin kita hal-hal seperti itu di masa depan itu hal-hal yang baru tadi. Kalau kita tetap mengulang-ulang yang lama ya inilah. Iya. Itu poin penting mungkin yang bisa saya tangkap dari diskusi kita sore ini ya. Jadi kalau kita mau ada perubahan ya jangan melakukan hal-hal dengan cara yang sama. Melakukan sesuatu dengan cara yang sama. Pasti hasilnya akan sama. Kalau menghasilkan hasil yang beda itu namanya insanity. Insanity. Oke. Sobat APB sekalian mungkin itu akhir dari perbincangan kita. Tapi saya berharap nanti Pak Burhan akan menyediakan waktu lagi untuk berbincangan dengan kita di lain waktu. Dan kalau teman-teman atau Sobat APB punya usulan tema atau topik yang mau kita diskusikan dengan Pak Burhan mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel kita supaya kita bisa lebih inovatif dan lebih maju dalam menghadirkan dan membahas isu-isu yang lebih mengena dan lebih dibutuhkan oleh Sobat APB sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Terima kasih.